Halo teman-teman, apa kabar? Halo dulu-dulu semua, pecinta audio apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat Semoga dulu-dulu semua pecinta audio selalu sehat Selalu dalam keadaan yang baik-baik saja Selalu mendapatkan hal yang terbaik Dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan Kelancaran di setiap aktivitas yang Saudara-saudara atau teman-teman jalankan ya Oke, di video kali ini ya teman-teman ya Kita mau merakit sebuah BBE Atau Bass Booster Expander Nah, untuk video unboxing dari BBE-nya ini Ini sudah saya bikin di video sebelumnya Jadi kalau teman-teman mau lihat Ini BBE-nya, mereknya apa, harganya berapa Teman-teman bisa cek aja langsung di video sebelumnya ya teman-teman Dan kenapa saya milih yang ini? Karena banyak sekali paket BBE sebenarnya Cuma kenapa saya milih yang ini? Oke, jadi apa-apa saja yang harus dipersiapkan Sebelum kita merakit BBE Yang jelas kita harus punya boxnya Boxnya ini, boxnya Kemudian kita punya BBE-nya Kit BBE-nya di sini Kemudian kita ada kabel power Kemudian ada soketnya juga Ini soket untuk kabel power Kemudian ada trafo Nah, ini trafonya cukup 1A aja Karena kalau kita kasih 2A dia nggak muat Boxnya nggak muat maksudnya Kemudian ada saklar Sudah switch Kemudian alat-alatnya ada tang seperti ini Kemudian ada juga obeng Dan solder Timah Dan baut-baut ini sudah saya siapkan ya teman-teman ya Oke, sebelum kita melakukan atau merakit BBE ini Ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena subscribe itu nggak bayar Sama sekali nggak bayar Kemudian Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman tahu Atau mendapatkan notifikasi Ketika saya bikin video-video yang baru Oke ya teman-teman ya Dukung terus channel saya Agar saya juga Tetap bisa memberikan Informasi atau video-video yang bermanfaat tentunya Yang buat teman-teman semuanya Oke, langsung aja Dan kita juga perlu kabel Secukupnya aja Nggak usah ribet-ribet Karena kabelnya cukup sedikit aja sih ya Oke, langsung aja kita Rakit DB-nya Oke teman-teman Sekarang kita ngerakit ya Ini sengaja videonya saya cepetin Dan saya dubbing ya Ya, yang jelas Untuk perakitan ini Teman-teman tinggal ngikutin aja Disitu sudah ada keterangannya Untuk Kabel ground Kabel Tegangan CT Itu sudah ada semuanya Tinggal teman-teman Kasih kabel seperti ini Seperti yang saya lakukan seperti ini ya Kasih kabel Siapkan pengkabelannya Di solder Di bagian-bagian yang Memang itu Dan untuk groundnya Itu saya kasih dua Karena nanti yang Satu cabangnya Yang satu ke CT Yang satunya Itu saya akan Tujukan langsung ke body Agar Biasanya kalau Gak dikasih seperti itu Maka Dia akan Menghasilkan dingung ya Atau noise ya Dan untuk bawahnya ini Saya kasih Kardus Atau isolator Supaya itu Solderannya Gak saling bersambungan Bisa pakai Kardus Bisa pakai Semacam Stereo foam Bisa Terserah teman-teman Maunya Pakainya apa Atau yang ada apa Kalau saya Adanya cuma Kardus Jadi saya Pakainya Kardus ya Teman-teman ya Terus kita Masukkan itu ya Untuk bagian lampu Indikatornya Itu kita Tata Kita rapikan Kita sesuaikan Di tempatnya Karena itu Sudah ada tempatnya Untuk lubang lampunya ya Jadi Dimasukkan aja Sudah Ketika udah semua Teman-teman bisa Pasang untuk Trafo nya ya Nah itu Disiapkan untuk Trafo nya Menurut saya sih Teman-teman pasti udah tau ya Kalau untuk Rakyat semacam ini ya Untuk BBE sendiri ya Teman-teman ya BBE sendiri ini Digolong Tergolong Aksesoris yang Memang Khusus Lebih dominan Menambah suara Di bagian bawah Atau di Sub low ya Lebih Menambah Suara Di bagian Bass ya Makanya Kebanyakan BBE ini Hanya dipakai Untuk mendorong Speaker-speaker Yang Khusus Untuk Suara-suara Rendah Nah jadi Seperti itu Nah kita Lanjut lagi Untuk Pemasangannya Perakitannya Sebenarnya Untuk membuatnya Mudah Cuma yang Susah itu Kita gak Boleh asal-asalan Masang kabel Harus juga Memikirkan Kerapian Kalau saya Kalau teman-teman Hanya asal Pasang juga Gak apa-apa Bunyi-bunyi juga Tapi ya Itulah Nanti hasilnya Gak rapi Gak bagus Itu kalau Menurut saya Nah udah Semua Yang diperhatikan Pokoknya jangan sampai Ada sesuatu yang Konkret lah Karena itu kan Bodinya besi Ya ditakutkan Kalau Enggak hati-hati Atau Enggak rapi Itu nanti bisa Menyebabkan Konkret Nah itu yang kita Harus Waspadai Ketika kita Merakit sebuah Alat elektronik Baik itu Aksesoris Ataupun Power amplifier Untuk tombol Powernya Soketnya kita Pasang Kemudian Setelah Sebenarnya sih mudah sih Masang tegangan Ke kit driver Kemudian Memasang Travonya Memasang Tombol Powernya Kemudian Pasang Soketnya Kita pasin juga Soket-soket Di belakang Jadi cuma Seperti itu aja Udah selesai Tinggal Ditutup Rapi Kemudian Jangan lupa Pasang Knop-knopnya Teman-teman Oke Itu aja Semoga bermanfaat Ya teman-teman Nah teman-teman Sekarang Ini sudah jadi Ya Ini yang merah Nih Gak mau masuk Lagi Indikatornya Ini udah jadi Udah kepasang Semua ya Ternyata Cukup lama Dan cukup Gimana ya Susah sih Enggak Cuma Memang agak Agak rumit aja Karena tempatnya yang kecil Dan kita juga Harus ngepasin Ini ya Kayak soket-soketnya Kayak gini Kita harus pasin ya 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 maklum Karena kita ini Ngerakit sendiri Nah sekarang kita akan coba Ini udah jam Berapa nih Nah Jam 1 lewat 48 Hampir jam 2 Teman-teman Jadi Untuk ceksonnya Nanti besok aja Ya Untuk video kayaknya Cukup itu aja ya teman-teman Ya Itulah cara kita Tahap-tahapannya Untuk merakit BBE Nah ini kita coba dulu Nyalakan aja Untuk ceksonnya Besok Kalau udah Pagi Nah kita Nyalakan Nah Kalau nyala merah Yang kayak gini ya Ini nyala Sengaja Pakai yang Ada lampunya Untuk Tombol powernya ini Karena Nggak ada indikator yang lain Nah Ini nyala Nah Kalau nyala merah kayak gini Berarti input yang masuk ke BBE ini Dia tidak diproses Atau dia langsung ke bypass Atau langsung keluar Nah Kalau kita tekan Yang nyalakan hijau Hijau apa kuning ini ya Ya pokoknya gitulah Nah kita coba kasih sinyal ya Kita pegang bagian inputnya Gimana cara megangnya Bisa enggak Coba kita Masukin Nah Tadi Tadinya Coba yang kiri Pokoknya gitu aja lah Kita akan cek besok Gimana jadinya Oke cukup itu aja Itu untuk kita Membuat Atau merakit BBE Semoga besok Waktu kita Cek sound Dia Normal ya Bagus gitu Nggak ada Nggak ada yang Apa ya Nggak ada yang Cacat maksudnya ya Oke itu aja Semoga video ini bermanfaat Bye teman-teman